hai oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series dan tak lupa bulabang yang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin dan kita pun bakalan melihat disitu pun Madinah ya guys Madinah yang begitu sangat terpojok ketika Tante Donah yang menelpon si Jidan dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat argadana yang begitu pasrah dan menerima kalau ternyata mau di begitu sangat mencintai Kenrawi lantara dan disitu pun argadana pun bilang kepada Maudi kalau dirinya merestui pernikahan Ken dan Maudi kembali tetapi di sisi lain Anita yang selalu saja menginginkan agar pernikahan Maudi bersama Jidan pun berlangsung berlangsung tetapi Maudi yang sudah menerima bahwa papa harga yang sekarang membiarkan Maudi untuk bersatu kembali dengan Kenrawi lantara dan dia pun hanya terdiam dan tersipu ya guys dan disitu pun terlihat Maudi yang memberitahukan kepada Kenrawi lantara bahwa saat ini papa harga sudah merestui dan Maudi bersama Ken pun bakalan menikah kembali tapi sebelum lanjut bagi kalian semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun bakalan menyaksikan pernikahan Ken yang kedua kalinya bersama Maudi ya guys dan itu pun yang telah lama kita tunggu-tunggu karena harga dana saat ini yang sudah berhutang budi kepada Kenrawi lantara dan dia pun mengizinkan agar Ken bisa bersatu kembali bersama Maudi tapi di sisi lain kita pun bakalan menyaksikan si Rama ya guys yang tidak mau move on dari Vanessa karena dia begitu sangat mencintai si Vanessa dan si Vanessa pun berjanji kepada si Rama bakalan jadi istri yang baik dan setia tidak kepada dirinya dan dia pun tidak akan merubah keputusannya untuk jauh dari Rama dan akan memperbaiki kesalahan dan menjadikan Rama sebagai suami idaman ya guys dan mudah-mudahan Vanessa yang sadar dan dia pun tidak akan berbuat hal yang macam-macam kembali tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya amin ya robal alamin dan kita pun bakalan melihat Ken yang berbahagia tentunya karena saat ini Ken sudah direstui oleh Papa Arga dan sepertinya Papa Arga yang simpatik dan bisa untuk menjadikan anak kesayangannya menjadi bahagia dibuat oleh Kenrawi Lantara dan semua hal tersebut sudah dibuktikan oleh Kenrawi Lantara untuk mengambil hati dari Papa Arga dan mudah-mudahan semua itu akan berjalan dengan mulus dan lancar ya guys karena saat ini argadana yang selalu mengingat kejadian yang berpuluh-puluh tahun yang lalu dan sekarang terulang kembali kalau ternyata Ken lah yang selalu menyelamatkan kecelakaan yang menimpah oleh yang timpah oleh argadana dan ternyata Ken lah yang selalu menyelamatkan Papa Arga tapi sebelum lanjut lagi Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron love story the series dari daerah mana saja silahkan absen dan like di bawah kolom komentar tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan kita pun sudah disuguhkan dengan melihat Pak Dirjen ya guys ternyata disitu pun terlihat Emily yang begitu senang karena telah melihat bahwa Ken lah yang akan memimpin perusahaan Wilantara perkasa ya guys dan mudah-mudahan Ken pun bisa memegang amanah dari Papa Wilantara untuk memegang perusahaan Wilantara perkasa dan bergabung dengan PT Arga Group ya guys dan mudah-mudahan perusahaan kedua tersebut bisa maju karena telah dikelola bersama dengan Kenrawi lantara dan bagi kalian semua yang barusan bergabung untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun bakalan mendoakan agar sinetron love story the series diberikan rating nomor satu ya guys dan mudah-mudahan itu semua bisa terjadi dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya maka terus saksikan sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTP satu untuk kita semua dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Bang Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya disini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati